Oke teman-teman ini lurus yang mau ke arah cadas ke kota Tangerang ya kita belok kanan nih teman-teman ya Ini namanya Pertigaan Oja Sepatan Ini kredit teman-teman biasanya Karena di dalam sini ya di jalan-jalan di dalam jalan Jendral Sudirman ini Eh Amat Yani ini jalan Jendral Amat Yani ini banyak banget perumahan Sudah banyak penduduknya Dan sepertinya sudah banyak juga yang punya mobil pribadi ya Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bang Diday channel perjalanan pribadi Bang Diday di Jakarta Tangerang dan sekitarnya Teman-teman semuanya apa kabar Nah ini Bang Diday sedang berada di Mana ya Kampung Pisangan Jaya ya Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tepatnya di jalan Ahmad Yani Nah ini jalan ini bisa menghubungkan dari Sepatan ke Kecamatan Rajek ya teman-teman Nah disini banyak banget perumahan Yang sedang berprogress teman-teman ya Lebih dari dua ya teman-teman ya disini ya Nanti Bang Diday akan coba datengin satu persatu Mudah-mudahan Perumahan yang Bang Diday datengin ini Rumah kalian juga ya Yang kalian sudah kasih DP Atau sedang menunggu waktu untuk menempatinya Ini jalanannya lebar kurang lebih 4 sampai 5 meter teman-teman Jadi kalau ada dua mobil yang berpapasan ya Harus slow jalannya ya Nah ini Bang Diday aja nih mau ngebalap aja susah banget nih Kayak kita duluin ya Karena keganggu banget gitu pandangan Nah disini Sudah banyak perumahan-perumahan ya Disini jalanannya atau lingkungannya sudah hidup Banyak yang bilang juga ini nama jalannya jalan Kampung Sarakan Kita akan masuk dulu ke perumahan Bintang Sukasari Residen ya teman-teman ya Mengingat itu perumahan pertama yang bakal kita temuin ya Nah ini Bang Diday buatin videonya sudah banyak banget Kalian bisa lihat di galeri Youtube Bang Diday Video-video Bintang Sukasari Residen Nah ini teman-teman Kalau teman-teman pengen tahu ya Ini di pas pengkolan ini ya Sebelah kanan Belok kanan Itu ada tulisan apartemen Epicentrum sepatan ya Dulu Bang Diday hampir saja beli disana ya Jadi pengen ala-ala gitu ya Pengen punya apartemen ya Gaya-gayaan Untungnya nggak jadi teman ya Untungnya Diurungkan niat untuk membeli disana Ternyata Allah masih melindungi Bang Diday ya Karena sampai sekarang itu mangkrak ya Wah kalau sampai jadi kebayang ya Jangankan Uang jutaan rupiah ya Ini Bang Diday juga lagi ngirim paket Pakai JNA Bang Diday sebut saja ya Biar nggak jadi fitnah di Perusahaan ekspedisi Nah dari tanggal 19 apa tanggal 16 ya Bang Diday lupa itu Belum nyampe-nyampe teman-teman Posisinya masih ada di Tangerang saja ya Sedangkan pengirimannya untuk ke Malang ya Nanti Bang Diday mau samperin aja ya Mau tanyain aja dah Bang Diday ambil aja ya Nah ini teman-teman Akses yang menuju ke perumahan Bintang Sukasari Residen Di sini ada Resto Balai kita nih ya Keren tempatnya Nuansa Etnik Ada rumah Quran juga ya Namanya Al Mubarak Nah ini ada rumah Putih hitam begini ya Cakep Kita belok kanan nih teman-teman Kita belok kanan Nah ini dia ya Perumahan subsidi Bintang Sukasari Residen Jalanannya sudah dicor beton ya teman-teman Bu Apaknya udah sampai depan aja nih Ya sudah berproges nih sampai depan nih Tinggal sisi sebelah kanan Bang Diday yang belum dibangun Sementara jalanannya sih sudah dicor beton nih teman-teman Jadi tinggal dibangun aja ya Oke Oh disambut dengan dangdut Oke kita Lihat sebelah kiri dulu ya Karena yang sebelah kanan udah sering Bang Diday masukin Kita lihat nih Kita coba review sambil jalan ya Ini rumahnya Dua kamar teman-teman Kusen Dan Kusen pintu dan jendela menggunakan kayu Sedangkan Genteng menggunakan beton Sudah ada Karpotnya ya Dikasih tempat tampah juga Ini Dua kamar teman-teman ya Ada dua kamar Lantai menggunakan lantai keramik biasa ya Dua kamar Kamar mandinya ada di Ruang tengah Ya Pintu kamar mandi itu sudah PVC Oke Disana perumahan lain ya Oke ini dia nih teman-teman Masya Allah Sudah sebulan gak kemari Kita cek lagi Masih seperti biasa ya Masih banyak debu-debu Semen dan pasir Jadi terkesan Gersang Teman-teman Untuk listrik sudah Berdiri ini Sudah teraliri listrik Dan Bang Dila juga sudah lihat Sepertinya sudah ada Internet lokal ya Yang sudah masuk ke wilayah sini Nah ini blok B7 Ini blok D Sebelah kiri Ini warnanya disini Coklat krem ya Ini ujung ya Sudah Banyak yang nempatin ya Ini ada Tembok Atau tanah yang ditembok ya Karena bukan Milik perumahan ini ya Ini serasa Masuk kawasan Transmigran ya Masya Allah Oke kembali diingatkan Buat teman-teman yang Sudah Punya rumah subsidi Di tahun-tahun awal itu ya Agar diperhatikan Yang pertama itu Adalah Kalian jangan merubah Bentuk Atau fasad rumah Karena Karena Apa namanya ya Karena aturannya begitu ya Yang kedua Kalian wajib menempati rumah Setelah kalian Serah Atau menerima kunci Dari developer Ya wajib ditempatin Jangan dibiarkan aja Begitu karena nanti Orang dari Kementerian Atau PUPR Itu akan Lakukan Audit Inspeksi ya Ke perumahan subsidi Dengan tujuan Apakah Perumahan subsidi ini Tepat sasaran Teman-teman ya Oke Kita belok sini lagi ya Ini kalau Bang Didai perhatiin Rumah subsidi ini Begitu pindah Langsung Di Renop Khususnya Bagian belakang ya Teman-teman Karena bagian belakang Setahu Bang Didai Itu Belum Full Oke Ini Area yang ditembok ini Bukan Tanah milik Bintang Sukasari Residen ya Tapi entahlah Dia mau punya Kemana itu Tanah itu Mau akses keluar Keluar kemana ya Sudah ada yang jualan Tekan sayur juga sudah Masuk ya Sudah mencium aroma Ibu-ibu yang butuh Bumbu dapur Wah ini ada Apa Tanky Untuk apa ya Oh Simple banget ya Pake Hebel buatnya Terminal Air Pump Jaya Oke Jadi ini mungkin Tanky Yang disediakan Oleh PDAM Kalau warga butuh Air bersih Kalau ada apa-apa Gitu dengan Sumurnya Kemudian Untuk Rumah Suvidi Jangan Di Renove Habis-habisan Maksudnya Habis-habisan Jangan semuanya Di Renove Karena Kalau semuanya Di Renove Kalian Jatuhnya Bukan Warga Yang berhak Menerima Subsidi Kemudian Apalagi Tidak bisa Dilunasin Dalam Waktu 5 Tahun Jadi Kalian Harus Melakukan Pembayaran Rutin Selama 5 Tahun Kalau mau Melunasinya Setelah 5 Tahun Nah Ini Bagian Hooknya Ini Bagian Belakang Seperti Ini Oke Wah Luas Teman Rumahnya Luas Banget Wah Sudah Gapura Artinya Sudah Mulai Guyup Ini Blok F Belum BSR Bintang Sukasari Residen Oke Nampaknya Ini Penghujung Dari Perumahan Bintang Sukasari Residen Sudah Kita Deadlock Disini Kita Putar Balik Lagi Teman Teman Wah Siang Disini Persis Banget Depan Geria Atas Sukasari Ini Blok F6 Nari Bintang K K K Terima kasih. Jadi teman-teman biasanya rumah subsidi itu ada tiga bagian atau empat ya empat lah ya empat bagian yang wajib atau yang perlu dilakukan renovasi pada saat teman-teman baru menempatin. Yang pertama bagian belakang ya karena rumah subsidi itu bagian belakangnya biasanya masih tanah kosong atau temboknya belum full ya. Bagian belakang difungsikan untuk kalian punya dapur yang lebih rapi lagi lebih luas lagi. Yang kedua sebaiknya renovasi atau lakukan apa ya revitalisasi atau apa untuk septic tank. Septic tank itu kalau bisa di lebih luas atau lebih volumenya lebih banyak lagi ya dilebarin gitu maksudnya. Yang ketiga yang perlu kalian lakukan renovasi bagian depan. Kasih pagar aja dulu ya demi keamanan ya karena biasanya perumahan-perumahan baru itu karena penduduknya masih jarang ya jadi banyak orang-orang yang berniat jahat teman-teman. Kalian kasih pagar yang keempat ya ini sebenarnya opsional ya boleh dilakukan atau boleh tidak dikasih kanopi ya karena memang panas banget biasanya tuh rumah subsidi itu kan memang dulunya kan lapangan terbuka atau sawah atau ladang ya. Jadi harus dikasih kanopi lah ya oke singkat aja ya perjalanan kita di bintang Sukasari Residen melihat progress dari perumahan ini. Dan ini kalau Bang Didai bilang oke lah ya masih worth it walaupun masih single wall atau belum double ding-ding. Nah buat teman-teman yang mau punya rumah disini silahkan klik nomor marketing yang ada di deskripsi video Bang Didai ya nanti akan terhubung dengan marketingnya. Dari bintang Sukasari Residen Bang Didai mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!